Pemain naturalisasi tambahan untuk Timnas Indonesia perlahan diungkap oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang ternyata tak hanya oleh Romani. Stuart Garuda terus berupaya meningkatkan kualitas tim meski sudah berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terbaru, Maarten Paes telah dikonfirmasi bisa membela Timnas Indonesia mulai September tahun 2024 mendatang. Sebagai informasi, meski sudah dinaturalisasi sejak akhir bulan April, Maarten Paes belum bisa bermain di FIFA Mark Day Juni tahun 2024 karena terganjal restu FIFA. Pada tanggal 18 Agustus tahun 2024 lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, telah mengumumkan bahwa Paes bisa bermain untuk Timnas Indonesia mulai September mendatang. Namun proses naturalisasi para pemain keturunan tidak akan berhenti setelah ini, saat ini oleh Romani ramai dikabarkan bakal dijadikan sosok berikutnya. Hal itu terkuat pada beberapa waktu lalu, ketika Erick Thohir mengikuti akun Instagram oleh Romani. Kendati begitu, sang striker FC Utreh nyatanya bukan satu-satunya pemain keturunan yang terindikasi bakal dinaturalisasi oleh PSSI. Sebab, Erick Thohir mengikuti dua pemain keturunan lagi, yaitu Kevin Dix dan Miss Hilgers. Mengikuti akun Instagram pemain bisa dianggap sebagai indikasi bahwa mereka merupakan target naturalisasi berikutnya. Sebab, hal itu sering terjadi terhadap para pemain terdahulu yang dinaturalisasi, seperti Maarten Paes dan Tom Hayek. Sementara itu, Sin Taeyong tengah mempersiapkan timnya untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang dimulai pada September mendatang. PSSI beri daftar pemain sementara timnas Indonesia kualifikasi Piala Dunia 2026, salah satu nama yang mengejutkan terungkap. PSSI baru-baru ini merilis daftar pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia dalam persiapan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Ronde 3, di mana Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan Australia. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah keeper muda Muhammad Adi Satrio, atau yang lebih dikenal dengan Adi Satrio, yang saat ini bermain untuk PSIS Semarang. Selain Adi Satrio, pelatih Sin Taeyong juga memasukkan sejumlah pemain kunci lainnya, seperti Maarten Paes, keeper yang bermain di FC Dallas, serta back-back tangguh seperti Rizky Rido dari Persija Jakarta, dan Jay Izes dari Venezia FC. Lini depan timnas Indonesia juga diperkuat dengan kehadiran pemain-pemain muda berbakat seperti Ramadan Sananta dan Witan Sulaiman. Berikut daftar pemain yang telah dipanggil untuk memperkuat timnas senior Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Ronde 3. Pada posisi penjaga gawang ada, Maarten Paes dari klub FC Dallas, Muhammad Adi Satrio dari klub PSIS Semarang. Pada posisi belakang ada, Rizky Rido dari klub Persija Jakarta, Wahyu Prasetyo dari klub Malut United, Jay Izes dari klub Venezia FC Italia, Muhammad Ferrari dari klub Persija Jakarta, Yance Sayuri dari klub Malut United, Pratama Arhan dari klub Suwon FC Korea Selatan. Pada posisi tengah ada, Rizky Kambuaya asal klub Dewa United, Egy Maulana Fikri asal klub Dewa United. Pada posisi depan diisi oleh, Jakob Sayuri asal klub Malut United, Witan Sulaiman asal klub Persija Jakarta, Dimas Derajat asal klub Persib Bandung, Ramadan Sananta asal klub Persis Solo. Pemanggilan pemain ini menjadi bahan perbincangan di kalangan netizen. Beberapa penggemar merasa bahwa pemanggilan pemain dilakukan secara bertahap atau dicicil. Hal ini mungkin menjadi bagian dari strategi pelatih Sinta Aeyong dalam menjaga kesiapan fisik dan mental pemain menjelang laga penting ini. Pendekatan ini mungkin juga bertujuan untuk memastikan bahwa para pemain dalam kondisi terbaiknya saat menghadapi lawan-lawan kuat seperti Arab Saudi dan Australia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!